... Mengatasi rasa trauma atas musibah kebakaran, relawan dari komunitas kalse peduli bersama Aksi Cepat Tanggap atau ACT, Engineer Byte dan SMK Arung Samudra memberikan treatment trauma healing kepada anak-anak korban kebakaran di Alalak Selatan. Bermediakan dongeng dengan boneka, relawan menghibur para anak korban kebakaran dengan cerita-cerita penggugah semangat dan kaya makna positif. Antusias diiringi senyuman merkah dan tawa bahagia tampak di wajah para anak yang rata-rata berusia sekolah dasar ke bawah ini. Anak-anak juga diajak bernyanyi, menari, serta mengikuti permainan berhadiah dengan suasana nari yang gembira. Menurut warga, korban kebakaran anak perlu perhatian khusus. Selain trauma healing, diharapkan adanya bantuan bagi kelanjutan sekolah mereka seperti bantuan seragam dan perlengkapan sekolah. Untuk anak-anak yang seperti kemarin ini kita dibutuhkan misalnya pakaian sekolah dari TIKAS sampai SMA atau SMK, itu utama yang kita butuhkan untuk anak-anak. Kalau dengan adanya bantuan atau kegiatan yang menghibur anak-anak ini gimana tanggapannya Pak? Saya syukur Alhamdulillah dengan adanya kansel peduli, MRL, dan ACT dengan membantu kemanusiaan untuk anak-anak. Kemudahan kejiwaan anak-anak itu tidak ada tergagung dengan musibah kebakaran ini. Menurut Ketua Kansel Peduli, Soeharyanto, kegiatan ini diharapkan kembali menumbuhkan semangat para anak korban kebakaran di Alalak Selatan. Tujuan untuk kali ini adalah kita melaksanakan namanya dongeng kemanusiaan bekerjasama dengan ACT Karsel, MRI, Engineer BID, dan para donatur yang lainnya. Tujuannya adalah salah satunya adalah bagaimana adik-adik kita, anak-anak korban kebakaran ini tidak mengalami trauma pasca terjadinya musibah kebakaran. Atau pada umumnya disebut adalah trauma healing. Jadi hasil komunikasi dengan para relawan juga yang ada di posko musibah kebakaran ini, mereka juga saat ini selain membutuhkan kebutuhan sandang, pangan, juga kebutuhan papan, salah satunya kebutuhan tempat tinggal. Yang terpenting adalah kebutuhan tentu untuk adik-adik kita atau anak-anak kita untuk belajar, yaitu kebutuhan alat tulis, kemudian seragam, sekolah, dan lain sebagainya. Karena kita melihat sendiri memang dengan kondisi saat ini seluruh hata benda mereka yang berdampak di ating 4 dan 5 betul-betul tidak bisa diselamatkan. Supaya anak-anak itu bisa terus semangat dan juga kita membangkitkan mereka untuk bisa bahwa ini bencana insya Allah kita ketangani bersama-sama. Kalau ini hanya sebagai respon awal ya, respon sifatnya emergensi, jadi ke depan kita akan terus membersamai warga di sini. Harapannya dengan kehadiran kami warga bisa sedikit terhibur dan ada harapan untuk kemudian mereka bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Segera bangkit lah. Misalnya kejadian ini pasti akan menimbulkan efek trauma buat mereka. Jadi kita pertama kali adalah turun tangan untuk membantu anak-anak dulu dari trauma ini. Nanti tadi saya ke sini kan juga, saya lebih ke fundraising ya mas. Jadi tadi harapannya adalah support kebutuhannya anak-anak. Mungkin akan ke depannya akan kita buka lagi donasi untuk alat tulis sekolahnya anak-anak atau bahkan tadi minta kebutuhan dapur umumnya segera terpenuhi. Kalsel Peduli dan ACT Kalimantan Selatan menyimbau masyarakat para dermawan untuk turut peduli pada kelangsungan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sikis anak-anak korban kebakaran agar bisa kembali pulih. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.